Gawat Turki dituduh kirim pasukan teroris buat bantu Azerbaijan, benarkah atau hanya fitnah? Perang Armenia-Azerbaijan kembali pecah setelah kedua negara sempat sepakat untuk melakukan gencatan senjata sejak Juli 2020 lalu. Baku tembak pasukan militer Armenia dan Azerbaijan terjadi di sejumlah wilayah perbatasan kedua negara dan menimbulkan korban. Dalam berita FIFA Militer sebelumnya yang dikutip dari Public Radio of Armenia, Pasukan Angkatan Bersenjata Armenia dan Angkatan Bersenjata Azerbaijan atau ASK terlibat pertempuran di desa Cilabut, wilayah Tartar, desa Yusif Janli, wilayah Agenam Garagan Paili, Asagi Seydamahdli, dan desa Koradis, wilayah Fuzuli. Termasuk wilayah perbukitan tanpa nama di daerah Tartar dan Kojayan atau Kojavan. Akibat insiden itu, satu orang tentara Amerika tiada. Korban adalah Sersan Muda Hoviks Tamzian dengan luka dan terkenal pecahan peluru bagian vital. Kementerian Pertahanan Azerbaijan menuduh pasukan militer Armenia melancarkan serangan terlebih dahulu. Dalam pernyataannya, Kementerian Pertahanan Azerbaijan menyebut pasukan militer Armenia melanggar kejatan senjata sebanyak 34 kali. Yang terbaru, Menteri Luar Negeri Armenia Zohrab Menata Sakanyan melantorkan Pernyataan kontroversial terkait insiden tersebut. Dikatakan, Menakat San Kainyan, ia melihat adanya unsur intervensi militer Turki dalam peristiwa itu dan dalam konflik Armenia-Azerbaijan. Menat Sakanyan meyakini jika Turki telah mengerahkan tentara bayaran, yakni kelompok pasukan pemberontak. Gilanya lagi, Menat Sakanyan menyatakan hanya Turki yang bertindak gegabah dan menimbulkan eskalasi ketegangan antara Armenia dan Azerbaijan. Adanya percobaan agresi terhadap Armenia di seberang perbatasan Armenia-Azerbaijan ini merupakan tantangan serius bagi proses perdamaian dan stabilitas kawasan ini. Semua negara di dunia sangat berhati-hati untuk tidak menimbulkan eskalasi lebih lanjut kecuali Turki. Ujar dan Menat Kasanyan dikuti FIFA Militer dari News.am Kami telah melihat unsur-unsur kehadiran militer Turki di Azerbaijan dengan menerima berita tentang perekrutan pejuang teroris asing untuk memantau wilayah kami. Jadi kami tidak bisa diam saja terhadap kebijakan destabilisasi dan kebijakan agresif Azerbaijan yang tidak akan disambut baik, katanya. Turki diketahui memang menjadi salah satu negara yang mendukung Azerbaijan dalam perang Nagorno-Karaban. Antara Armenia dan juga Azerbaijan yang sudah terjadi sejak 1988, Turki kabarnya sudah berdiri di belakang Azerbaijan sejak 1993 silam. Setelah sempat sepakat untuk melakukan gencatan senjata, konflik Armenia dan Azerbaijan kembali memanas. Baku tembak yang melibatkan militer kedua negara kembali terjadi di sejumlah wilayah perbatasan. Pada Rabu 16 September 2020, satu orang tentara Armenia dikabarkan tiada dalam perang di wilayah tersebut. Menurut laporan publik Radio of Armenia, Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengklaim pasukan angkatan bersenjata Armenia melancarkan serangan lebih dulu. Tak hanya itu, dalam keterangannya, pasukan militer Armenia disebut melakukan 34 kali pelanggaran gencatan senjata. Lebih lanjut, Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengatakan pasukan militer Armenia menyerang pasukan angkatan bersenjata Azerbaijan dengan menggunakan senapan mesin berkaliber besar dan senapan sniper. Unit militer Angkatan Bersenjata Armenia melanggar gencatan senjata 34 kali sepanjang hari di berbagai wilayah garis depan menggunakan senapan mesin kaliber besar dan senapan sniper, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Azerbaijan. Angkatan Bersenjata Armenia yang terletak di desa Mosegek dan Chinari di wilayah Burt menjadi sasaran tembak posisi tentara Azerbaijan yang terletak di Agdam, desa Kohanabi, wilayah Tofus. Lanjut, pernyataan Kementerian Pertahanan Azerbaijan. Tak hanya di dua desa tersebut, akan tetapi di sejumlah wilayah lainnya, desa Chilabud, wilayah Tartar, desa Yusifjanli, wilayah Angdam, Garakanbaili, Asagi Seidamadli, dan desa Horadis di wilayah Fuzuli, termasuk wilayah perbukitan tanpa nama di Dayeng Tartar dan Kojavan. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Armenia menuding pasukan Azerbaijan lah yang lebih dulu melakukan serangan. Akibatnya seorang prajurit berpangkat Sersan Muda Hovhik Tamazian tiada dalam insiden tersebut. Sersan Muda Hovhik Tamazian berusia 20 tahun. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Armenia. Dalam beberapa hari terakhir, pihak Azerbaijan telah aktif di bagian timur laut perbatasan negara Armenia dan juga Azerbaijan dan mereka mencoba melakukan tindakan teknis yang berkontribusi pada peningkatan ketegangan di garis depan. Lanjut pernyataan Kementerian Pertahanan Armenia. Hingga berita ini diturunkan, korban jiwa baru diketahui satu saja, yaitu seorang prajurit dari pihak Armenia. Sementara pihak Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Armenia belum melaporkan perihal korban jiwa maupun luka-luka akibat peristiwa itu. Sementara itu, kedua negara memang diketahui sering bentrok. Berikut inilah seputar penyebab konflik Azerbaijan dan Armenia. Militer Azerbaijan dan Armenia saling baku tembak di Karabakh. Setidaknya, 16 tentara dari kedua belah pihak tiada dan puluhan lainnya terluka. Kejadian itu disebut sebagai insiden terburuk kedua sejak tahun 2016 dari kedua negara tersebut. Armenia dan Azerbaijan merupakan pecahan dari bekas Uni Soviet di Kaukakus. Kedua negara saling berselisih mengenai wilayah selama puluhan tahun. Perselisihan tersebut tak jarang berakhir menjadi pertempuran bersenjata yang cukup mematikan. Nagorny Karabakh Perselisihan utama antara Azerbaijan dan Armenia adalah persebutan wilayah Nagorny Karabakh di perbatasan kedua negara. Pada tahun 1921, pemerintah Uni Soviet menggabungkan wilayah yang didominasi etnik Armenia dan etnik Azerbaijan tersebut. Setelah Uni Soviet runtuh pada 1991, separatis Armenia mengambil wilayah itu dalam sebuah insiden yang didukung oleh pemerintah Armenia. Tidak terima wilayahnya direbut meletus pertempuran antara Azerbaijan dan Armenia yang menewaskan 30 ribu orang kala itu. Pada tahun 1994, Azerbaijan dan Armenia melakukan genjatan senjata yang dimediasi oleh Rusia, Amerika Serikat, dan juga Perancis. Namun pertempuran antara kedua negara masih sering meletus pada tahun 2016 misalnya terjadi bentrokan hebat kala itu. Pemberontokan dan juga dinasti Armenia telah diguncang oleh ketidakstabilan politik dan ekonomi sejak negara itu memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet. Kepemimpinan negara pasca Uni Soviet menekan oposisi terhadap pemerintahannya, yang oposisi juga dituduh memalsukan hasil pembungutan suara. Tuduhan tersebut sebagian besar disinyalir bertujuan untuk mengamankan kepentingan Rusia. Pada musim 2018 terjadi aksi unjuk rasa dan mengantarkan Nikol Pashinyan menjadi Perdana Menteri hingga sekarang. Azerbaijan, negara mayoritas muslim di Laut Kaspia telah berada di bawah cengkeraman otoriter dinasti keluarga sejak 1993. Heidar Alif Memerintah negara itu dengan tangan besi sampai Oktober 2003. Mantan perwira intelijen Rusia KGB tersebut menyerahkan kekuasaan kepada putranya Ilham beberapa minggu sebelum kematiannya. Seperti ayahnya, Ilham telah menghancurkan kekuatan oposisi terhadap pemerintahannya. Pada tahun 2017 lalu, Ilham menjadikan istrinya Mehriban sebagai wakil presiden pertama Azerbaijan. Rusia dan Turki Turki telah memberikan dukungan di belakang Azerbaijan yang kaya minyak. Turki sendiri ingin menjadi negara yang berpengaruh di kawasan Kaukasus. Aliansi keduanya dipicu oleh saling curiga terhadap Armenia. Bahkan Turki secara rutin mengeluarkan pernyataan-pernyataan keras untuk mendukung ambisinya. Azerbaijan merebut kembali Nagorno-Karabakh. Armenia sendiri memiliki dendam terhadap Turki karena telah membantai sekitar 1,5 juta orang. Armenia di bawah kesultanan Turki Ottoman selama Perang Dunia I. Lebih dari 30 negara mengakui pembunuhan itu sebagai genosida meskipun Turki dengan keras mempantai istilah itu. Rusia memiliki hubungan dekat dengan Armenia. Rusia juga memimpin aliansi militer organisasi Traktat Keamanan Kolektif yang beranggotakan enam negara pecahan Uni Soviet termasuk Armenia. Armenia mengandalkan dukungan Rusia dan jaminan militernya. Dan yang terakhir, masalah minyak dan diaspora. Azerbaijan baru-baru ini mulai menginvestasikan pendapatan minyak ke sektor lain untuk merompak citranya di mata negara-negara Barat. Negara tersebut telah berinvestasi dalam beberapa kesepakatan berjumlah besar termasuk kejuaraan sepak bola Euro 2020 yang ditunda karena pandemi. Baku sebelumnya juga mengelenggar ataupun menggelar pertandingan sepak bola internasional sebelum Euro 2020 dimulai dan telah ikut menjadi tuan rumah dalam balapan Grand Prix Formula 1 sejak 2016. Azerbaijan juga telah berusaha mengajukan diri ke negara-negara Eropa sebagai pemasok energi alternatif ke Rusia. Di panggung internasional, Armenia memiliki diaspora yang luas dan berpengaruh. Diaspora-diaspora ini melarikan diri dari Armenia pada masa pendudukan Kesultanan Turki Otoman. Pasohor televisi Kim Kardashian mendiang penyanyi Charles Aznavour. Dan bintang pop sekaligus penyanyi Cher memiliki darah Armenia. Beberapa di antaranya telah menunjukkan diri mereka sendiri sebagai duta tidak resmi Armenia. Contohnya adalah Kardashian yang telah berbicara tentang genosida yang terjadi di Armenia.